Halo Halo pilot ketemu lagi di channel pilot nakal sudah siap sama racun drone baru Oke ini belakang ada micro brushless wub ya mereknya isin jadi tipenya ada us-65 atau UK65 nah untuk us-65 ini motif apa motif gambarnya dia bendera Amerika sedangkan UK65 dia motif gambarnya bendera Inggris dan ini logonya si kura-kura ninja pakai Google FBV ya di merknya isin Oke ini pilot nakal sudah buka paketnya jadi tinggal kotaknya aja dari petakal sempat juga cek apa namanya kondisi drone di dalam ya kelengkapannya apa aja jadi pilot nakal belinya yang tipe Oh sorry yang receivernya untuk FSK ya FSK itu seperti Taranis BX7 itu FSK kalau kalian punya remote Flysky kalian belinya yang Flysky dan ini pilot nakal belinya yang tipe standar jadi dapetnya 3 baterai kalau basic kita dapetnya 1 baterai Oke yuk langsung dibuka nah ini dia merknya isin Wow nah yang kemarin peletakal itu unboxing urwaf ur65 dan sekarang peletakal unboxing yang merek isin yuk langsung dibuka ini ada segelnya dari peletakal udah buka ya yuk langsung dilihat apa isinya Dafürnya cakep ya sama seperti urwaf ur65 cuman ini ada motifnya jadi kayaknya ini waktu di motiv seperti ini dia pakai Water Transfer ya Dan yang pertama kalian pasti dapetnya buku manual dan ini wajib dibaca, kalau kalian kebingungan untuk setting dan bindingnya cek link di atas ini proses binding dan settingnya kurang lebih sama seperti Uruaf VR65, karena detakal baca speknya, dia FC-nya pakai crazy B jadi Uruaf pun juga pakai crazy B oke ini buku panduannya sama seperti Uruaf VR65, jadi kalau kalian males baca nonton videonya bertakal untuk tutorial binding dan cara settingnya seperti apa apa saja yang didapat dari Isin UK65 yang pasti ini ya charger 6 in 1 jadi ini charger sekali cas bisa langsung 6 baterai cakep ya oke ini transparan casingnya dan kalian waktu mau cas bisa pakai adapter 12V disini, atau pakai baterai baterai 1-6s dan ini output untuk apa kalian mau casinpon bisa, sebentar ambilin, nah ini kalau kalian mau casinpon aduh, sorry ah, colok disini ini pakai adapter, kalian bisa casinpon ya kalau ini pakai baterai 1s-6s bisa tapi konektornya dia XT60 ya besar konektor baterai ya 3s, 4s lah 4s biasanya oke, dapat ini charger 6 in 1 terus dapat apalagi dapat spare part pastinya ya dapat obeng dapat propeller 4 biji dapat pencungkil propeller ini pencungkil ya dan ada apa spare part baut ya, baut cadangan dan juga dapat karet ini karet fungsinya untuk apa namanya supaya baterainya lebih kokoh lebih dipegangnya kuat ya sama brain oke, dapat 1 plastik ini terus dapatnya 3 baterai jadi kalau kalian pilih yang standar basic version itu dapatnya 3 baterai kalau kalian pilih basic version dapatnya cuma 1 baterai nah ini dapat 3 baterainya juga bermotif ya, coba ini cuma sticker sih jadi ini baterainya baterai lithium high voltage lithium high voltage jadi lift bisa ya adanya oke, ini baterainya 250 mAh 4080 C ya, 1s konektornya pastinya CST 2 mili ya, sama seperti E011 dapat 3 biji 250 mAh kemudian yang terakhir ini dia si unyu-unyu bermotif oke, mantap yuk, lihat lebih dekat nah, ini dia jadi ini sama persis seperti Uruaf ya, cuma ini merknya Isin yang ini tipe UK65 dengan receiver FRSky dan kenapa pilot nakal beli yang ini karena ini apa KV motornya lebih gede ya sedentar pilot nakal fokusin nah, ini apa merknya Isin KV-nya ini Rp19.000 ya kelihatan gak ya nah, itu KV 1900 nah, kalau Uruaf kemarin itu Rp17.000 jadi powernya menurut kurang kurang ganas nah, kalau ini Rp19.000 wah ini kayaknya ganas banget ya oke jadi seperti ini dan yang pasti antenanya keluar supaya apa antenanya keluar ini supaya diterima Google atau monitor EVV kalian lebih bagus dan lebih jernih jangan disembunyiin jadi posisinya seperti ini ini kameranya sudah ada kamera EVV ya bukan kamera buat foto-foto ini kameranya 700 TVL 25mW dan yang pasti pakai FC RGB ini sudah OSD onscreen display jadi waktu kalian monitor via Google ada tegangan baterai ada kasih nama kalian juga bisa ada waktu berapa menit main berapa lama atau juga apa namanya apa ya lupa protokol ya pokoknya onscreen display dan ini pakenya 3 blade bukan 4 blade tapi shaftnya ini 0,8 mili kemungkinan bisa pakai propeller-nya micin Ecosine Ecosine 11 kalian bisa kasih propeller 4 blade ini kanopinya juga sama persis ada kisi-kisinya ini fungsinya untuk ya sirkulasi udara masuk di dalam itu ya kan VTX panas ya jadi dengan adanya seperti ini sirkulasi udarnya bagus oke ini konektornya juga GST 2 mili dan disini ada socket micro USB jadi kalian bisa setting ke komputer via Betaflight oke ini dinamo brushless-nya sudah pakai konektor jadi kalian tidak perlu solder simple banget jadi 1 FC ini sudah ada ESC 4 in 1 sudah lengkap pokoknya oke ini penampakannya mantap nah untuk apa namanya sebentar beratakan mau demoin untuk charging baterainya ini beratakan kalau disini nah ini beratakan ada baterai sebentar baterai 4S ini beratakan ada baterai AC 1500mAh 95C nah caranya gimana kalau kalian misalnya main di luar terus tidak ada colokan baterai kalian harus punya baterai ini jadi dimanapun kalian bisa ngecas tinggal colok oke ini sudah nyala dan bisa untuk charging nanti balasannya beratakan lepas dulu nah seperti ini dan disini juga ada settingan jadi kalian waktu mau charging jangan salah switch jadi ini di sebelah kiri ada switch ke atas 4,35V untuk baterai lithium high voltage seperti baterai ini nah kalau kalian punya baterai E-CIN itu kalian harus settingnya ke 4,20V turunin ke bawah sedangkan yang atas ini switch ke kiri 0,2A yang kanan 0,6A kalau kalian pindah ke 0,6A otomatis chargingnya lebih cepat kalau kalian setting di 0,2A chargingnya standart tidak lama tidak cepat oke itu yang positif diperhatikan kalian bisa pakai baterai 4S 1-6S jadi 6S kalian colokin aman oh sebentar untuk charging baterai disini kalian bisa langsung charging semua masuk ke soket ke 2mm semua tidak bisa bersamaan jadi kalau kalian mau ada punya baterai yang 1,25mm seperti tetap lama itu kalian tidak bisa barengin sama ini jadi kalian harus seri sama semua oke ini perhatian kalian coba charging baterai bawaan ini 1 kayaknya oke ini petanggal mulai charge dan dia channel 1 di 3,92 jadi baterainya belum full jadi pabrik memang tidak disetting full jadi kalian bisa charging dan lampu hijau nyala constant dia masih posisi charging gampang banget kan kalau kalian sudah lihai main micin kalian bisa pikirin untuk beli isin ini UK65 US65 jadi kalian pilih motif nya kalian suka bendera Amerika atau bendera Inggris oke itu aja dan oh ya perhatian coba lah untuk liatin OSD nya jadi colok nya seperti ini baterainya slot ya ini baterainya jadi gampang banget dan ini perhatian colok ini sudah nyala nah jadi FC hobi bukan FC toys kayak isin itu FC toys ya flat control port toys itu ada bunyinya kalau ini ada bunyinya tulalit telolet dan pilot akan lihat di monitor punya pilot lantakal oke tadi sempat dapat ya jari lagi ini ini sudah di band F nanti berantakal cari ke band A tidak mungkin kayaknya di band E oke sudah dapat ya dan ini fungsinya monitor unyu-unyu jadi kalian gak harus pasang google dan ini yang dinamakan OSD onscreen display battery full ada UK65 mode terbangnya stabilize dan sudah ada RSSI tapi 0 kalau belum connect sama remote dan sudah ada tegangan battery 3,8 volt oke cukup jelas ya dan disini juga ada timer 1 timer 2 jadi kalian kalau beli ini sudah namanya PNF ya pen and fly tinggal bending ke remote kalian dan kalian bisa bisa terbang gampang banget ini bagus ya ini resolusi kameranya 700 TVL FOV-nya 120 jadi wih panos lah pokoknya oke cukup sekian ya untuk unboxing e-scene UK65 dari Brotnakal buat yang suka video Brotnakal jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe dan yang pengen nonton video test terbangnya di video berikutnya oke Brotnakal pamit terima kasih thank you safe like and ciao mustah Terima kasih.